Hai hai semua Assalamualaikum ketemu lagi ya di channel dokter Kepia di video kali ini aku ada bolu pisang yang enak lembut dan tentunya aroma pisangnya wangi sekali untuk bahan dan cara pembuatan tonton video aku oke langsung aja bacain 4 buah telur tapi disini aku pecahinya satu persatu aja ya Bunda lanjut masukkan 200 gram gula pasir boleh juga menggunakan gula halus 2,5 gram panili bubuk dan lanjut kita mix agar semuanya tercampur merata dengan kecepatan speed paling tinggi setelah putih berjejak seperti ini masukkan 2 saset SKN boleh memakai merek apa aja Bunda kalau disini aku memakai indomil masukkan pisang yang sudah aku haluskan menggunakan chopper sedikit demi sedikit ya sedikit demi sedikit ya masukkan 3 gram masukkan 3 gram soda kue di sini aku menggunakan 1 sendok takar beratnya 1 gram jadi aku memasukkan 3 sendok dengan total 3 gram dengan total 3 gram ya Bunda lalu masukkan mentega yang sudah dicairkan seberat 200 gram masukkan 350 gram terigu protein sedang di sini aku menggunakan segitiga biru sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit boleh dibantu aduk menggunakan spatula supaya terigu yang melengket di pinggir-pinggir wadah adonan bisa tercampur sudah mulai merata dan adonan sudah siap di oven siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan mentega dan terigu ini supaya adonan tidak melengket dan masukkan adonannya adonan sudah siapkan loyang Jangan lupa dihentak-hentakan Beberapa kali Loyangnya Supaya tidak ada lagi Udara di dalam adonan Untuk topping Disini aku menggunakan Pisang yang sudah diiris-iris Boleh juga Ditambah sama cokko chip Ataupun keju Itu sesuai selera bunda-bunda Mau pakai yang mana Lanjut Kita panggang Tapi sebelumnya Overnya sudah dipanaskan 10 menit Ya Tutup oven Panggang dengan suhu 180 derajat Dengan menggunakan Api bawah terlebih dahulu Ya bunda Selama 50 menit Setelah matang di 50 menit Sekarang Kita ubah Setelan api Atas api bawahnya Selama 10 menit Sudah matang Kita lihat dulu Bolunya Atasnya sudah Kecoklatan Dan siap disajikan Selesai bunda Selamat mencoba Ditunggu kritik dan saran Di kolom komentar Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba